Halo selamat sore teman-teman Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dengan Nurli Mukarim di channel Youtubenya Jual Beli Mobil Bekas Berkualitas di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Patiana Oke, pada hari ini kita akan mereview di Rumahda Melayu, yaitu kita kedatangan satu unit Ini satu unit Toyota Calia facelift ya teman-teman, tahunnya 2019 dengan transmisi automatic Oke, kalau kita lihat mobilnya sangat tekap ya Oke, kita akan mereview sampai tuntas bagaimana kondisi mobil ini Apakah mobil ini pemakaian pribadi atau bekas rental atau bekas taksi atau bagaimana Oke, kita mulai ya Kita tetap akan melihat dari sisi depannya Oke, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya kita melihat mobil dalam keadaan baik Oke, kalau teman-teman lihat itu dari atapnya tidak ada kelihatan miring ya Masih bersisi semua Oke, kita akan melihat di lampu depan Bersih Dodoknya bersih Foclamp Oke, foglampnya sendiri ini kalau kita lihat dari jarak jauh Dalam keadaan baik, bersih Karena apa, untuk mobil Toyota Calia, Toyota Apanser, Innova ataupun Agia Itu, kalau untuk secondnya, banyak konsumen selalu meragukan mobilnya bekas taksi atau rental Nah, kita disini akan mengubah bagaimana membedakan mobil bekas taksi, rental atau pemakaian pribadi Oke, kalau di foglampnya itu masih kelihatan bersih Berarti mobil ini dalam keadaan baik Memakai pribadi Karena apa, untuk tahun-tahun 2019 Itu mobilnya pasti bersih-bersih semua Tapi kalau misalnya mobil tahun 2019 Ataupun di bawah itu mungkin kita mulai dari tahun 2016 ya 16, 17, 18, 19, sampai 20 Kalau dia benar-benar murni memakai pribadi Pasti bersih Tidak ada kuning-kuning Terutama foglamp Seperti ini Oke, ini untuk platnya sendiri Ini plat pontianak OS OS itu bisa dibilang plat mutasi Dari Jakarta ke pontianak Cuman Kalau kita lihat mobil ini sangat cakep Oke, kita akan melihat Apakah mobil ini ada indikasi banjir Ataupun gimana Kita akan kupas Sampai dalam Oke, setelah foglamp dan lampu depan Kita akan melihat Di bibir cupnya Masih mulus ya Oke, di sisi-sisinya Masih persisi semua Tidak ada yang renggang Oke Cukup baik Grill Tidak ada yang pecah Baik semua Oke Masih persisi semua Cetnya masih original Tidak ada bekas-bekas tempul Bimpernya Sangat rapi Masih persisi Tidak ada longgar Oke Kita masuk dari Ban Ban ya Sekitaran 70% Oke Langsung masuk Dari bodi samping Masih original Kembali lagi hati Warnanya Warna bros ya Teman-teman Oke Ini cuma foto doang Oke Di Di mobil ini Kalau teman-teman lihat Ini ada lecet Ada lecet Gampang Ini karena Bawaannya masih original Nanti teman-teman Tinggal negosiasi Harga aja Mau minta Dibenarin Ataupun Dibotong dari harga Tidak masalah Karena mobil ini Fear pemakaian pribadi Darinya pemilik Minta bantu jualin Disini lecet Oke Kalau teman-teman serius Tinggal negosiasi aja Oke Ini keadaan bannya Bergestot Bergestot maksudnya Masih original Tampak Tampak belakang Mobil ini Dalam keadaan baik Oke Disini ada lecet Lecet pemakaian Tinggal Seperti negosiasi Atau Peminta Dibenarin Gampang Untuk pajaknya sendiri Hidup ya Sampai di bulan April Bimper belakang Kita longgar Masih persisi Semua Keadaan ban belakang Seperti ini Original semua Ini warnanya Warna coklat Warna coklat itu Kalau Dari jauh Kelihatan kering Sangat menarik Warnanya Bangkah ada kali ya Warna-warna gini Oke Ini dari Aras samping Oke Ini ada lecet Ya teman-teman Nanti tinggal Bagaimana lah Pokoknya ini teman-teman serius Tinggal nanti Negosiasi harga Maunya gimana Gampang Bisa kita atur Oke Kita akan melihat Keadaan Daripada Kap mesin mobil ini Bagian dalamnya Oke Beginilah Lampak di ruang mesinnya Oke Ini sudah di Kasih peredam Bawaan pabriknya Oke Kita akan melihat Dari Sisi Bibir Oke Sama Saya selalu Mengimpokan Kota teman-teman Cek bibirnya Ini Semuanya masih Bawaan pabrik Tidak ada bekas-bekas tempul Tidak ada bekas tempul Dan tidak ada bekas kena Semuanya masih original Oke Bender Tidak ada Penyel Dalam badan baik Semua Masuk busingel Ada Tidak ada karatan Tidak ada Mengindikasikan Kalau mobil ini Buka sampa Ini mencet Tegelnya Oke Tanda-tanda Merah Menandakan mobil Masih Tegel Oke Mesinnya Sangat halus Bukur angka Baik Tidak ada Bukur 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 Tulangnya Koyota Kalia Itu Kalau dia Warnanya Bukan warna putih Warna Hitam Warna Merah Warna Orang Warna Koyota Dia tetap Tulang depannya Warnanya Abah Buni Ataupun Biasa Tidak ada Menandar Kan mobil Ini Bukur Bukur Tabrak Tidak ada Oke Nah Ini Mobil ini Rakyatkan Tahun 2016 Oke Disitu Terlihat Tanggal Bukur November 2016 Kalau dia Bekas Tabrak Ataupun Kena Depan Pasti Tanggalnya Dengan Tahunnya Berubah 2020 Atau 2021 Oke Baik Untuk Kondisi Mesin Tampak Depan Tidak ada Masalah Tidak ada Bekas Bekas Kena Sangat Baik Sangat Rapi Oke Kita Tutup Kalau Toyota Kali Itu kan Cupnya Ringan Kalau Misalnya Teman-teman Buka Cup Mesin Tapi Keliatannya Berat Sekali Berarti Itu Udah Menandakan Mobilnya Pernah Ditempun Ini Tidak ada Masih Original Tutup Oke Sudah Kita Sudah Masuk Ke Ruang Mesin Sekarang Kita Masuk Ke Interior Bagaimana Keadaan Interior Mobil Ini Oke Maaf Ya Ini Ada Tas Dari Pemilik Mobil Ini Masih Bawaan Public Original Tayota Kilometernya Sendiri Itu Ada Di Angka 25 Ribuan Oke Untuk Punci Ada Dua Sudah Terpasang Berbedasar Oke Saya Selalu Menginformasikan Kepada Teman-teman Kalau Kita Menurut Mobil Bekas Teliti Dulu Jangan Tergiur Dengan Harga Yang Murah Tapi Teliti Oke Kita Lihat Tidak Ada Bekas Karatan Semuanya Masih Original Fabric Karena Kalau Mobil Tetap Kita Mesti Kita Lihat Di Selah Selah Bintu Oke Bawahnya Semua Masih Original Mobil Ini Belum Dilapisi Oleh Sarung Jok Masih Bawaan Jok Original Plafon Plafon Bersih Tidak Ada Kotor Ini Tanpa Dalamnya Mobil Ya Standar Pemakaian Pribadi Teman Teman Kalau Teman Teman Toke Deal Ataupun Teman Teman Minta Tolong Disalon Kan Gampang Gampang Oke Tidak Ada Semuanya Masih Original Kita Kita Melihat Kolom Mobil Ini Bagaimana Oke Untuk Soknya Sendiri Masih Bawaan Pabrik Bersih Bersih Masih Bersih Tidak Ada Kan Bukan Bukan Serep Masih Original Kebal Bersih Oke Siap Kita Buka Kita Lihat Dari Sisi Belakang Tidak Ada Mengindikasikan Mobil Ini Bekas Tabrak Dari Arun Lakan Semuanya Masih Persisi Semua Dalam Kadang Baik Tetap Kalau Kita Membeli Mobil Bekas Kita Mesti Teliti Semua Terutama Karatan Kenapa Saya Pernah Melihat Mobil Tahun 2019 Itu Bekarat Semua Bawah Bawah Sama Di Samping Samping Itu Katanya Dari Pemilik Nyuci Pake Air Sumber Bor Jadi Kalau Teman Teman Ingin Menyuci Mobil Jangan Pernah Pake Air Sumber Bor Bawah Bawah Sangat Biasa Kalau Misal Mobil Oke Setelah Setelah Review Semuanya Kita Lakukan Inspeksi Mobil Tidak Ada Bekas Tabrak Mesin Dalam Keadaan Sehat Semuanya Masih Original Mobil Ini Meskipun Mobil Ini Ex Plug Mutasi Dari Jakarta Tidak Ada Menunjukkan Mobil Bekas Banjir Tidak Ada Keharapan Masih Full Original Dan Warnanya Sangat Menarik Warna Bronze Coklat Oke Mobil Ini Kita Buka Harga Dengan Harga 142 Juta Rupiah Nego Jadi Bagi Teman Teman Yang Ingin Mengecek Mobil Ini Silahkan Nanti Whatsapp Saya Aja Kita Lakukan Kita Akan Lakukan Janjian Ketemu Dengan Langsung Pemilik Negresisi Langsung Sampai Bos Teman Teman Pengen Bawa Mekanik Monggo Silahkan Pengen Bawa Ke Dealer Silahkan Yang Penting Teman Serius Oke Tinggal Untuk Video Selengkapnya Teman Teman Sudah Dilihat Tinggal Teman Teman Lakukan Negresisi Udah Langsung Test drive Oke Mungkin Sekian Video Dari Saya Untuk Review Toyota Calia Facelift Semoga Mobil Yang Teman Teman Cari Ada Di Dalam Video Berikut Ini Oke Kalau Teman Teman Di rumah Yang Ada Unit Minta Bantu Jualkan Atau Minta Bantu Review Mojo Silahkan Tinggal Whatsapp Kita Bantu Teman Teman Atau Teman Teman Pengen Cari Tukar Tambah Kita Carikan Mobil Yang Terbaik Dengan Kualitas Yang Terbaik Oke Sekali Lagi Pesan Dari Saya Teliti Sebelum Membeli Mobil Bekas Jangan Tergiru Oleh Harga Teliti Semua Kalau Misal Dapat Ngecek Mobil Siang Hari Karena Ketika Siang Teman Tidak Ada Kelewat Kalau Misalnya Ada Yang Teman Teman Cek Karena Kalau Malam Sudah Sudah Gelap Oke Sekian Video Dari Saya Tetap Jaga Kesehatan Teman Teman Di rumah Semoga Video Ini Sangat Bermanfaat Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh